Hai kongin di ganggang-gang jaya ging 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 gong ging gong 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 Oke selamat datang untuk semua teman-teman yang berulang tahun hari ini yang tadi itu hanyalah sedikit persembahan berupa lagu langsung dari saya oke oke jadi oke teman-teman selamat datang kembali di Tara Arts game Indonesia dan para kesempatan kali ini kembali kita memainkan sebuah game yang anti-mainstream yaitu Assassin's Creed dan di part yang kita saya kira ini kita sudah mencapai part 8.762 kalau gak salah ini ya dan di part 8.013 ini kita akan kembali lagi memainkan sebagai Arno Karno yaitu monster paling anti-mainstream kalau teman-teman dari tadi melihat hobinya dia itu ya seperti ini manjat-manjat menara karena dia dulu itu tukang servis antena nah jadi itu kebiasaan itu tidak bisa dibuang jadi kalau teman-teman yang baru nonton mungkin ya kan belum pernah nonton part sebelumnya nah itu karena dia dulunya adalah seorang tukang servis antena nah oke jadi di part yang sekarang ini mungkin teman-teman sudah lihat part yang lalu kita berhasil menemukan pembunuh dari bapak pacar kita dan juga orang yang fitnah kita sebagai pembunuhnya ya kan jadi waktu itu kita di fitnah tuh kalau kita yang membunuh bawa pacar kita sudah kita ketemukan teman-teman sudah kita ketemukan pelakunya tapi nah ini itu baru pelakunya maksudnya orang yang benar-benar nusuk bapaknya pacar kita gitu loh tapi yang nyuruhnya kita belum ketemu nah ini jadi kita akan selidiki gerombolan macam apa yang dibalik itu semua waduh udah udah begini udah perlu dengan misteri oke jadi disini dia lihat bohong banget sejerami-jeraminya tuh minimal adalah retak-retak gitu ya punggungnya bohong jangan ditiru di rumah ya teman-teman nanti lihat jerami eh aku mau kayak di game asasin krik yuhu aduh masakit oke jadi inilah dia the kingdom of beggars bahasa indonesianya kerajaan pengemis wah oke kita mulai saja difficulty 2 artinya gak begitu susah ya jadi yang bintang itu maksudnya difficulty nya tuh teman-teman jadi ini 2 ya gak begitu susah lah oke langsung saja kita mulai ini dia asasin krik unity oke jadi oh iya kemarin juga saya bikin tanya jawab ya kan udah gitu kita sok bikinnya live gitu jadi sambil kita rekam sambil kita post pas kita rekam kita tuh nyangkai paling cuma 100 pertanyaan tontonnya kemarin hampir 1000 malah sekarang udah 1000 kali pertanyaan sungguh gila sedangkan kita membatasi pas lagi di pertanyaan ke 50 udah kita tutup ya kan yaudah tutup ya ternyata masih terus nanya orang mungkin gak liat kali ya komennya saya sama Bimo yang udah bilang tutup ya nanya terus sampai 900 gila jadi yang kita pilih cuma sekitar 10 pertanyaan kali dari 50 eh 900 sinting anda semua terima kasih semuanya yang udah membuat grup menjadi ramai untuk temen-temen yang belum gabung bisa gabung di grup facebook nah sekarang kita lihat disini sudah ada tanda ijo-ijo itu adalah maksudnya tentu saja kita selesai ke dalam kita selesai dikit tempat yang ijo-ijo itu di peta nah jangan lupa mencet segitiga untuk eagle vision jadi kita bisa lihat musuh dimana dan sepertinya musuhnya tidak terlalu banyak jadi kita bisa lebih leluasa apa tuh investigas la cour de miracles waduh ribet banget oke hup untung ilmunya arno anti mainstream lihat bisa berdiri di atas tali itu udah bom banget sebenarnya sirkus punya ini ilmunya luar biasa hampir kita lihat oke belum ketemu dengan orang yang dicari eh itu dia nah jadi teman-teman orang yang dicari itu selalu warna kuning ya kalau kita pakai eagle vision sebenarnya kayak gini tuh apa ya game ubisoft hampir semua kayak gini gitu loh maksudnya kalau kita pencet eagle vision bisa melihat posisi orang dimana ya kan sama kayak kalau Far Cry itu pakai kamera sudah ketemu oh iya kalau gak salah nih scene-nya agak horror jadi saya nanti aduh bener kan nah ini scene-nya agak horror jadi akan sesensor nanti tapi sensornya pun saya jamin gak kalah horror gitu loh sebenarnya aduh eh siapa itu siapa itu siapa itu siapa ini siapa ini orang yang rada ke homowati-homowatian ini jadi kalau teman-teman penasaran nih scene-nya apa yang saya sensor itu adalah lagi orang kakinya lagi di ehuhu lagi di copot jadi ini teman-teman adalah desa pengemis tapi mafia gitu teman-teman jadi dipimpin oleh seseorang jadi orang itu ya memaksa para-para agentnya ya agen-agennya itu yaitu para pengemisnya untuk biar orang lebih ngasih duit gitu ya dibuat lebih lebih apa ya kondisinya parah gitu ya ya kakinya buntung apa gimana jadi di jalan dia lebih lebih bisa apa ceritanya maksudnya biar orang lebih ini kasih duit lah gitu ya jalan-jalan di nyata juga kayak gitu lagi anjir ngeri juga jadinya nih ya inilah yang terjadi pada masa-masa revolusi Perancis bukan hanya orang pada stress ya kan tapi untuk dapet duit mereka aja gila gitu loh astaga nah ini temen-temen setau saya game ini tuh emang ceritanya gak begitu sesuai kenyataan gitu ya tapi karakternya tuh karakter-karakter nyata ini kayak gini nih ini pasti ada beneran nih karakter-karakternya nih dinyata temen-temen jadi lucu gitu kisahnya Assassin's Creed itu karakternya nyata walaupun ceritanya twisty gitu ya gak sesuai sama benerannya cacak-acak ibaratnya tapi karakter-karakter tuh nyata-nyata semua astaga oke jadi tadi itu adalah orang aneh yang mengajak kita kerjasama tapi nah ini sekarang kita akan mengikuti kemana king of beggars raja pengemis yang gila itu yang yang aduh yang mengebiri bawahannya sendiri hanya untuk agar orang lebih kasihan untuk orang kasih duit gila kita akan mengikuti jejak darahnya dan kita lihat itu jejaknya warna putih temen-temen kita tinggal ikutin saja dan di petak juga hijau-hijau yang bulat temen-temen bisa dilihat jadi gak pernah ngapain pake jaga-jaga di atap lagi tapi karena saya Arno eh ketahuan gak aduh untung dia bodoh bisa gak ketahuan gitu ya bohong banget kalau di grupannya atas gitu ya eh kamu gitu ya lihat-lihatan oke itu temen-temen lihat di kiri itu ada phantom blade kills 0 dari 2 jadi itu apa ya kayak nambahin poin aja sih temen-temen kalau temen-temen bisa ngelakuin itu bisa tambah poin jadi kita pake phantom blade suruh iniin 2 orang 2 penjahat ya udah deh achievementnya dapet jadi gitu cara pake phantom blade mencet kiri temen-temen di dapet 2 kali kalau gak salah iya 2 kali habis itu ngarahinnya L1 nembaknya R2 ditahan terus lepas kita suruh ikutin tapi temen-temen mainnya jangan terlalu anti-mainstream gitu loh jangan lewat bawah ngikutin ngikutin lewat atas ya jangan di bawah ntar ketahuan dia ya kan lewat atas perhatikan lihat karena Arno ini adalah lelaki lelaki itu aduh anjir harus di enggak kena enggak setengah ngelag gamenya enggak kena iya lompatan lelaki luar biasa lelaki hop aduh hampir jatuh oke Erno aduh penjahatnya di main jadi mau kemana cepet deh lama banget ini oke temen-temen jadi kita masih mengikuti hati-hati tetap ingat soalnya ada yang message saya di facebook saya mantara aku gagal terus aku ketahuan guard terus caranya supaya ketahuan guard temen-temen ya mungkin temen-temen yang pertama main game assassin creed mengedap-endap jadi assassin creed itu ada dua sebenarnya bisa tapi kalau lagi cat tail begini harus dipaksain harus mengedap-endap tapi pada dasarnya misi-misi assassin creed itu dia bisa milih ya bisa mengedap-endap bisa bombardir gitu yang langsung langsung serang aja gitu bisa bisa pilih tapi ada beberapa misi kayak gini tail nih jajah style gitu kan mengikuti diam-diam ya harus mengedap-endap jangan lupa mencet L2 nih tuh kan L2 tuh kan kayak nunduk gitu ceritanya mengedap-endap ceritanya dan jangan lupa misalnya dia dibawa terus bisa ke atas laut atas selalu pokoknya game assassin creed itu dari yang pertama itu selalu dia milih ada jalan-jalan tersembunyi yang membuat sebenarnya kita misi kadang-kadang ada misi gitu ya terasa susah gitu oh susah banget nih misi ya di gelantungan oh itu naik dong kayaknya susah tau itu pas kita ngulang lagi saya pernah gitu ya misi kayak susah tau pas ngulang lagi oh ternyata laut atas gampangnya gitu kenapa nih aduh untung ya itu dia temen-temen yang tadi dikebiri dia mati lagi dasar kampret orang seperti kamu sudah bisa dimaafkan paling gak kamu harus mencicipi pelukan kasih sayang dari Arno berupa ini tebasan lelaki tebasan aduh sekarang kita pake cherry bomb karena disuruh tuh liat kan cherry bomb fle apa lures jadi kita harus gunakan cherry bomb jangan lupa kita pake itu buat naik biar cepet pake lift mencet R2 caranya kalau dapet lift dan jangan lupa kita pake cherry bomb cherry bomb tuh kalau kayak di wash dogs temen-temen itu kayak buat pengalih perhatian ada tuh yang buat lure jadi game Ubisoft tuh sama semua gitu loh kalau far cry pake tanah kan jadi lempar tanah jadi orang mandap kesana jadi buat alih perhatiannya ada gitu nah tuh dia tuh jangan lupa eagle vision ya kan kalau far cry juga kan kayak buat eagle vision pake kamera gitu kan jadi kalau orangnya nantinya kemana gitu perginya dia tetap ketahuan oke jadi up kita akan ambil ini ini collectible lumayan lalu kita akan gunakan cherry bomb kita lempar kemana ya kita akan lempar kemana saja yang penting dua orang nengok yep pas oke sekarang dia ada disitu hampir saja kita harus cari pintu masuk pintu masuk dimana pintu masuk nih nah temen-temen kita pintu masuk gak harus pintu ya temen-temen bisa jendela aduh ada orang di atas cara terbaik cara gampangnya adalah temen-temen kita dari atas lalu up mencat kotak eh jadi air assassination keren banget gue demen banget nih kan kayak begini aduh hampir kita akan coba cat kotak temen-temen jangan lupa iya mantep keren mbak sumpah kayak di film ke tipi-tipi kaya di tipi-tipi oke nah ini kena gak mau loot nih aduh kadang-kadang suka gak mau loot jangan lupa untuk loot ya lumayan tetap gratis juga ada collectible sini iya aduh ada musuh bahaya banget masuk musuh dari situ sakit bangun saya tiba-tiba aduh kamu ini lumayan dapat gratis oke smoke bomb kita akan ganti smoke bomb siapa tau ya kan ketemu musuh yang tengil jadi kita bisa langsung kabur oke jadi jangan lupa temen-temen lewat atap tadi lalu cari jendela yang orang ngapain sini banyak orang gila desa pengamusi ini oke ini dia ini kabur si dia kau terima kasih panik panikkan lo eh lawan kamu jangan melawan lelaki akibatnya udah udah jadi mapin ya ya harusnya pintu di kunci juga aduh arma kurang nih kalo gak sejera kalo gue gue kunci pintu biarin udah dari kunci gitu pintu di kunci ini apa ini ngapain sih dokter gigi ya mas dokter gigi ya ribut dah eh kamu hentikan hentikan karena gak bisa rata emang lagi dokter gigi kayaknya udah lah biarin saja dokter gigi gila itu saya kabur oke escape the area oke kita akan kabur teman-teman dari desa gila ini aduh gak luar suara asli desa saya mending kabur ada peti tuh tapi di dalam nanti saja kalo gitu oke kita akan kabur sejauh-jauhnya iya mana nih kok gak saya selesai ya itu dia teman-teman oke hadah udah seru desa gumpuran emang gila oke teman-teman kita sudah sampai di part 8.763 sekarang dan ya sampai jumpa di part berikutnya yaitu part 9.112 jangan lupa dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like subscribe dan share video ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya kom-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong Terima kasih.